Saya dua-duanya tidak fokus. Aisyah cuma fokus waktu soalnya aja. Begitu soal Gibran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dengan kak Irfan Hakim disini. Ini dia Hafiz Indonesia 2024. Cinta Al-Quran. Dibuka tadi dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Putri Aryani. Membacakan surat Ar-Rahman. Dan di hadapan kita sudah ada empat juri. Yang akan segera memberikan ilmu untuk kita semuanya. Yang pertama adalah Kadabilah Abdurrahim. Hafiz Johor 30 Juz. Lahir dan besar di Mekah. Pernah menjadi guru ta'afis di Masjidillahirrahmanirrahim selama dua tahun. Kemudian mudah tepuk tangan juga untuk Abi Amir Faisal Fad. Doktor ilmu tafsir Al-Quran. Menimba ilmu di Pakistan. Aktif bertakwa dan mendirikan. Rumah Tafis. Berikutnya Syahusen Jaber. Imam Masjid Madinah selama dua puluh tahun. Pengajar Al-Quran di Madinah. Dan internasional yang sedang berdakwa di Indonesia. Dan hari ini juri tamu kita adalah. Koh Deniz Lim. Pendidikan dari pesantren Kradar Dakwa. Darut Tauhid Bandung. Founder Bikur An Islamic Homeschooling. Selamat datang. Semangat ya. Semangat ya. Semangat ya. Semangat ya. Semangat ya. Boleh tepuk tangan untuk empat dewan juri kita. Oke. Langsung saja yuk. Dari delapan peserta di grup ini. Masih tersisa enam peserta. Sekali lagi. Di Hafiz Indonesia 2024 itu usianya minimal lima tahun. Maksimal delapan tahun. Hafalan minimal tiga juz. Ini dia. Mereka. Kecil-kecil banget. Lucu-lucu banget. Boleh tepuk tangan untuk mereka. Siap ya. Mana pencinta Quran. Ini pencinta Quran. Yang mana. Yang ini. Yang mana. Yang ini. Di mana. Di sini. Siapa. Sayang Allah. Allah. Masya Allah. Semangatnya luar biasa. Coba ucapkan salam. Dengan penuh semangat juga. Yang pertama adalah Hafiz. Tujuh tahun. Pelawan Riau. Tiga juz. Assalamualaikum. Alisa. Selanjutnya. Gibran. Lapan tahun. Medan. Tiga juz. Assalamualaikum. Alisa. Lang. Lapan tahun. Surabaya. Tiga juz. Assalamualaikum. Alisa. Hana. Baritokuala. Empat juz. Assalamualaikum. Alisa. Aisyah. Tujuh tahun. Malang. Lima juz. Assalamualaikum. Alisa. Dan Arfan. Nam tahun. Batam. Lima juz. Assalamualaikum. Alisa. Tengok tangan sekali lagi untuk mereka. Assalamualaikum. Dan ini orang tuanya Elang. Mama katanya sudah kembali bekerja. Didampingi oleh omnya ya. Dipanggilnya ayah juga. Betul ya? Oke. Nah adik-adik. Hari ini kita akan bermain SOS Surah. Ini seru banget. Jadi bermain. Nanti sweet dulu. Terus banyak-banyak kan menjawab. Oke. Pokoknya yang jawabannya banyak. Yang jawabannya bagus. Dapat nilainya juga bagus dari Dewan Juri. Ada yang mau pulang gak? Gak mau. Ya udah. Kalau gitu yang terbaik ya. Dan ini nanti soalnya akan dibacakan oleh kakak kalian. Ini adalah juara satu Hafiz Indonesia 2022. Kita sambut ini dia. Lukman. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Lukman sehat? Alhamdulillah sehat. Ini adik-adik kamu loh. Lukman dulu pas jadi peserta berapa jus hafalannya? Pas jadi peserta masih 11 jus. 11 jus. Sekarang sudah berapa jus hafalannya? Alhamdulillah sekarang sudah 30 jus. 30 jus Al-Quran Alhamdulillah. Ya. Lukman itu sekarang sedang mondok di Mahat Sultan Al-Islami Sentul Bogor ya. Mengambil program Itcon dan Sanat Al-Quran dari Syahid Ziyad Abdullah Ali Al-Yamani. Dan sebetulnya Lukman itu kan lahir dan besar di? New Zealand. Di New Zealand. Jadi sekarang itu benar-benar pulang ke Indonesia untuk menuntut ilmu. Setelah itu mau kemana lagi? Akan kembali ke New Zealand? Insya Allah. Insya Allah. Karena maunya katanya berdakwah dimanapun berada. Betul ya? Oke. Tosudong. Sip. Oke. Silahkan Lukman bersiap-siap. Tepuk tangan untuk Lukman. Insya Allah. Nah. Adik-adik sekarang kita berenam. Kita harus bagi menjadi tiga kelompok. Satu kelompok. Dua orang. Siapa akan berhadapan dengan siapa? Oke? Siap? Insya Allah. Insya Allah siap. Oke. Saatnya pengacakan. Ayo. Acak. Siapa berhadapan dengan siapa? Bilang stop ya. Satu. Dua. Tiga. Tak. Tak. Lang berhadapan dengan Hana. Aisyah berhadapan dengan Gibran. Arvan berhadapan dengan Hafiz. Itu dia pembagian kelompoknya. Boleh tumpuk tangan semangat untuk para teman-teman. Berarti sekarang Kak Irvan minta yang bersiap-siap adalah Gibran. Gibran yang akan berhadapan dengan Aisyah. Yang lainnya ucapkan salam. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Ya di hadapan kita disini ada Gibran. Delapan tahun dari Medan. Hafalan tiga jus. Akan berhadapan dengan Aisyah. Tujuh tahun dari Malang. Hafalan lima jus. Oke. Di awal Gibran dan juga Aisyah. Siap suite dulu ya. Gunting batu kertas. Maju sedikit. Yuk siap. Gunting batu kertas. Oke. Aisyah. Karena kamu menang suite-nya. Mau warna merah atau mau warna biru? Biru. Biru. Oke. Aisyah biru berarti Gibran merah. Oke. Siap. Kita akan segera bermain. Apakah kalian sudah siap? Insyaallah. Siap. Insyaallah. Mereka sudah siap. Kita lihat papan permainannya. Disini ada Quran surat Al-Mursalat. Al-Naba. Al-Mukh 22. Al-Invitor. Al-Cin. Abasa. Al-Qolam. Al-Mukh 26. Dan juga Al-Takwir. Aisyah. Kamu mau pilih yang mana? Al-Naba. Yakin Al-Naba? Oke. Al-Naba bersiap. Lukman. Surah. Al-Naba. Al-Naba. selamat menikmati Benar Benar Oke Yubran Mau pilih yang mana Al-Invitor Apa Al-Invitor Yakin Al-Invitor Yakin Ya Oke Tampaknya strateginya mereka masih Mengarang-ngarang ya Al-Invitor Silahkan Luqman In-Nal-Abrar La-Fi-Na-Iyim A'udhu Billahi Minash Shaitanir Wajim Bismillahirrahmanirrahim Kurang tepat Aisyah Bisa Memberikan jawaban lain Silahkan Oke Aisyah pun tidak bisa menjawab Al-Invitor Tidak bisa diberikan warna biru Maupun merah Kita kasih abu-abu Kita menuju ke Aisyah kembali Aisyah Pilih yang mana Al-Mulk 22 22 Aisyah 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 Benar. Benar. Sip. Anaba Al-Mu'ab, sudah dua kotak biru. Gibran, ini hati-hati, sebentar lagi Aisyah bisa bikin garis. Supaya Aisyah tidak jadi bikin garis, kamu mau pilih yang mana? Al-Mursalat. Al-Mursalat. Inna kadhanika najzil muhsinin. Wailu yawmai zillil mukadzibin. Benar. Benar. Waduh, waduh. Sayang sekali Aisyah. Coba Aisyah lihat lagi. Hampir saja Aisyah bikin garis, jadinya gagal. Coba bikin garis baru lagi. Mau surat apa sekarang? Al-Qalam. Qalu ya wailana inna kunna qadhin. Asa rabbuna ayy yubadilana khairan minna inna ila rabbina ragibun. Al-Qalam. Benar. Benar. Wah, hati-hati ini. Tampaknya sudah ada yang mau ngebentuk garis lagi. Silakan Gibran. Mau surat apa? Al-jin. Al-jin kembali ini. Kurang tepat. Aisyah, kalau mau memperbaiki, silakan. Bagaimana Aisyah? Oke. Tidak terjawab lagi. Oke. Bahkan mau ada satu garis abu-abu ini. Oke. Aisyah. Ayo. Bikin garis lagi yuk. Yang mana ya sekarang ya? Al-Muluk. Al-Muluk 26. Al-Muluk 26. Yang ditaddaun. Benar. Benar. Wah, mau satu garis lagi nih Aisyah. Gibran. Coba perhatikan. Ada dua surat di sana. Al-Basa dan At-Takwir. Tapi di situ juga berbahaya tuh mau ada satu garis. Gibran, mau pilih yang mana? At-Takwir. Benar. Wa idal wuhuhuhuhusirat. Wa idal biharusujirat. Benar. Benar. Kembali di Jogalil. Tidak berhasil mengumpulkan satu garis. Tapi tersisa satu lagi gak apa-apa deh bonus. Silakan. Untuk Aisyah jawab. Abasa. Wah, kalau ini gak benar jadi abu-abu padahal ya. Tapi jawabannya benar. Oke, jadi tadi ada lima dijawab oleh Aisyah. Gibran dua. Ada dua abu-abu. Dan ini tidak ada pemenangnya. Karena tidak ada satu pun yang membentuk garis. Oke. Sudah selesai. Boleh tepuk tangan untuk Gibran dan Aisyah. Terima kasih Lukman. Wah, seru banget ya sambil bermain. Sambil menguji hafalannya juga nih. Bagaimana dengan kualitas bacaannya? Silakan Kak Nabilah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai dengan Aisyah terlebih dahulu. Karena Aisyah jawabannya banyak. Lima ya tadi. Betul. Ada beberapa catatan dari Kak Nabilah buat Aisyah. Yang pertama, cara melafalkan huruf mim. Khususnya mim yang bertesdid. Ketika membaca tadi Aisyah membaca khairan min ha. Harusnya dibacanya khairan hanya dengan merapatkan dua bibir. Tapi tadi Aisyah khairan. Terlalu dalam. Itu tidak boleh. Hanya cukup mim itu cukup dengan merapatkan dua bibir. Jadi tidak boleh dimasukkan bibirnya itu tidak boleh ya. Itu yang pertama. Terus juga buat Aisyah. Ketika membaca huruf-huruf yang berharakat kasra. Yang setelahnya ada huruf tebal. Usahakan sempurnakan kasrahnya. Contoh yang pertama ketika ta'awud. A'udhu billahi minasyaitani. Jangan ner, rajin, na. Tidak ner, dia ni. Ini mungkin setelah harfa nun yang kasrah. Ada huruf tebal. Jadi ner, huruf. Pengen hurufnya bagus. Tadi hurufnya sudah bagus tebal. Tapi jadi nunnya kurang sempurna harakatnya. Juga buat Aisyah, kalau mau lafalkan dengung, tidak boleh. Bulutnya kebuka. Jangan. A-ansha'akum. A-an-ansha'akum. Coba. Karena bila pengen dengar, Aisyah membaca. Kul huwa al-lazhi an-ansha'akum. Jangan. A-ansha'akum. An-ansha'akum. Coba. Kul huwa al-lazhi an-ansha'akum. Waja'ala lakum sam'ah wal-absa'ah wal-absa'ah wal-af'idah. Ini sudah cukup bagus. Kenapa, Kak Irfan, ketika kita baca dengung, itu harus dirapat. An-ansha'akum. Karena dengung itu suaranya dari hidung. Sedangkan kalau Aisyah membuka mulutnya, itu nanti dengungnya hilang. Karena suaranya full keluar dari mulut. Jadi an-ansha'akum. Dengungnya hilang. Makanya harus an-ansha'akum. Supaya udara mengalir ke rongga hidung. Ya, untuk Gibran. Gibran harus lebih menguatkan lagi hafalannya. Karena tadi ada ketika soalnya sudah pilih al-infitar. Terus ketika Luqman membaca innal abarara lafina'im. Gibran pindah ke surat al-mutaffifin. Sedangkan itu ayat sama ada di surat al-mutaffifin juga. Tapi kan klunya sudah dari awal. Gibran sudah milih bahwa itu surat al-infitar. Jadi butuh fokus dan menguatkan lagi hafalannya. Ya, itu saja buat Gibran. Terima kasih kan Nabila. Bagaimana dengan Syekh Wiesan Jamer? Woi, bismillahimashallah, tebarakallah. Ini menurut saya dua-duanya tidak fokus. Aisyah cuma fokus waktu soalnya saja. Begitu soal Gibran tidak fokus sama sekali. Jadi terasa sudah saya jawab soal saya. Tidak ada urusan dengan yang lain. Tidak, namanya kan musabaka. Harus difokus dari awal sampai akhir. Yang kedua, bacaan. Bacaannya menurut saya masih salah kemarin. Diulang lagi. Malah hari ini tambah salah lagi. Wal-ab-sarah, so ilang total. Untuk Gibran, tidak fokus sama sekali. Oke, tepuk tangan untuk Dewan Juri dan juga para peserta. Oh, ada cukup banyak catatan penting disampaikan oleh Dewan Juri. Kak Kalim, silahkan. Bismillah. Ya Allah. Gibran usia 8. Aisyah usia 7. Bahkan ini ada yang usia 6 tahun. Kok ingin sibuk berterima kasih saja ya. Tidak mengerti lagi sebetulnya Allah itu baiknya keterlaluan. Diri yang layak dimatikan ini Malah diizinkan bertemu dengan para guru Para pengapal Quran Orang tua-orang tua yang luar biasa Anak-anak yang dimuliakan disayang oleh Allah Sejuruh waktu diajak kesini Kak Irfan Ya Allah Mau langsung iyahin, okehin Tapi saya layak, gak ya? Ya Allah Saya datang kesini justru pengen-pengen terus Ngidupin hati, ketemu kalian itu ya Allah Nah disini kita ngomonginnya Sesuatu yang bakal jadi bekal kita bahkan Setelah gak cuman 20, 30 setelah meninggal Untuk yang kali ini Kak Oven terima kasih dulu Jazakumullahu khairan 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 Iya Terima kasih Kak Oven Terima kasih Alhamdulillah Tuh Kenapa semua orang tua Yang anaknya menjadi pengapal Quran Menginginkan bisa hadir di Hafiz Indonesia Karena Mendapatkan kesempatan untuk menyentuh banyak hati Untuk lebih mencintai Al-Quran Jadi insya Allah pahala mengalir Tidak hanya untuk para orang tua Para anak dan juga semua yang menyaksikan acara ini Terima kasih Kak Kolim Terima kasih RCT Buat tempatan untuk kedua peserta di awal kita ini Silahkan Gibran dan juga Aisyah Ucapkan salam Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Channel Youtube Hafiz Indonesia Di sini ya